Dari banyaknya kasus COVID-19 di Kota Palembang, mayoritas penderita kasus positif menjalankan isolasi mandiri di rumah. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya yang tak mampu saat menjalani isolasi. Kali ini, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengunjungi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri dalam kategori yang tidak mampu, yang berada di Jalan PT Muara Klingi RT09 RW04 Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, pada Senin 2 Agustus 2021. Dalam kunjungannya ini, pemerintah Kota Palembang memberikan bingkisan berupa sembako, buah dan sayuran, serta multivitamin agar menjadi asupan yang bisa menambah imunitas dan mempercepat kesembuhan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, pihaknya berharap warga yang isoman menunda untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Dengan bantuan ini, harapannya mereka bisa lebih fokus untuk menjalani masa isolasi mandiri. Ia pun mengimbau masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, diimbau agar segera datang ke vaskes terdekat agar bisa divaksin Sinovac. Ini sebagai langkah agar bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan membentuk antibody. Nah, isolasi secara mandiri, tapi kita pilih betul-betul warga yang memang kita kata boleh tidak mampu. Tadi kita sudah mengantarkan bantuan sekaligus mensosialisasikan supaya seluruh warga yang menjalani isoma atau isolasi secara mandiri ini tidak beraktivitas dulu di luar rumah karena masih cukup membahayakan dan kita mengantar sedikit bantuan mulai dari sembaku, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga obatan ya obat-obatan dari puskesmas berupa vitamin dan masker. Harapan kita seluruh yang menjalani isolasi secara mandiri tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dan tidak beraktivitas di luar rumah sampai betul-betul dinyatakan sehat oleh dokter. Sementara itu, Dede Suandana, selaku Ketua RT09 Kelurahan Karyajaya, mengatakan salah satu warganya memang telah menjalankan isolasi sejak beberapa hari terakhir. Ia pun sangat mengapresiasi kedatangan Wakil Wali Kota Palembang yang membantu warganya yang tengah melakukan isolasi mandiri. Kita anggapnya positif, baik. Terima kasih di atas kunjungannya. Jadi, di bukti memang perhatian dengan warga yang terdampak COVID-19 menurut amat bagi-bagi para lansia yang sudah ragu usia di putih itu. Jadi, apa yang mereka berikan, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kedepannya lebih bermanfaat bagi warga-warga Palembang khususnya.